Ya, rakyat ya semakin menderita, Bapak. Puluhan anggota himpunan mahasiswa Islam melakukan unjuk rasa di depan gedung DPRD Pacitan Senin pagi. Dengan membawa poster bertuliskan ketidakpuasan dengan pelayanan publik oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, mahasiswa ini mencoba masuk ke gedung DPRD untuk menemui anggota Dewan dan menyampaikan keluhan pada pelayanan dari Dispenduk Capil. Namun aksi tersebut dihalangi oleh petugas pengamanan sehingga sempat terjadi adu mulut dan saling dorong antara mahasiswa dengan petugas. Setelah beberapa menit melakukan orasi, akhirnya mahasiswa tersebut diperbolehkan masuk dan melakukan mediasi dengan anggota DPRD. Ketua Himpunan Mahasiswa Islam Pacitan Imam Rifai menjelaskan, unjuk rasa yang dilakukan tersebut merupakan ungkapan dari ketidakpuasan warga terhadap pelayanan publik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan yang selama ini dinilai lambat dalam memberikan pelayanan. Salah satunya adalah pelayanan pada dokumen kependudukan yang tidak sekali jadi, sehingga memberatkan bagi masyarakat terutama yang tinggal di pelosok pendesaan. Sebelumnya Himpunan Mahasiswa Islam di Pacitan ini juga sudah menyampaikan atas ketidakpuasan dengan pelayanan dari Dispenduk Capil Kabupaten Pacitan. Namun hingga saat ini belum ada tindak lanjut dari pihak manapun.